Musik Rusia tengah membersihkan ladang Cernosem di Ukraina yang dipenuhi ranjau. Pasukan teknik Rusia telah menemukan dan menjenakkan 12.000 ranjau pada selasa 29 Maret 2022. Ranjau darat di wilayah Kherson yang sebagian besar ditemukan di perbatasan dengan Crimea. Terlihat tank milik Rusia beberapa kali meledak akibat ranjau tersebut. Ini adalah ranjau antipersonil dan antitank dan ranjau darat yang terkubur di sepanjang rute yang mencapai 400 kg TNT. Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 masih berlangsung hingga hari ini, Rabu 30 Maret 2022. Memasuki hari ke-35, Ukraina telah memperlambat pergerakan Rusia, tetapi beberapa kota diserang dengan rudal, kata seorang penasihan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!